Di Indonesia sendiri, lokasi mana saja yang berdampak dari Megatras ini? Ya, kita sebagai sebuah negara besar, kita diberikan anugerah wilayah yang kemudian aktif secara tektonik. Nah, anugerah aktif secara tektonik ini mengakibatkan negara kita kaya, akan berbagai macam mineral-mineral penting, termasuk minyak bumi dan gas. Tapi di balik itu, kita memiliki potensi bencana. Dan saya meyakini bahwa gempa itu bukan bencana, gempa itu adalah potensi. Bencana itu pada saat gempa mengakibatkan kerusakan. Jadi sebetulnya kita memiliki peluang untuk tidak menjadikan gempa sebagai bencana. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, pertanyaannya sangat baik, yaitu dengan melihat wilayah mana saja yang memiliki potensi terjadi gempa. Reset modern itu belum bisa memprediksi, ataupun kita menghindari menggunakan istilah prediksi. Tapi kita menggunakan istilah memahami potensi terjadinya gempa. Jadi potensi gempa itu sudah kita ketahui. Beberapa wilayah yang kita duga memiliki potensi gempa, kalau kita lihat dari utara, pantai barat Aceh, itu pun pernah terjadi gempa tahun 2005. Terus kemudian di bagian selatannya, pantai barat Nias sudah terjadi gempa tahun 2005. Tadi Aceh 2004, 2005, Padang 2009, terus kemudian di bawah Bungkulu 2010. Nah ada bagian yang diantaranya yang belum gempa, yang kita sebut sebagai segmen mentawi. Jadi sekarang itu belum pernah gempa dalam waktu yang panjang. Pernah gempa 1797, 1833, tapi dalam waktu yang panjang itu belum gempa. Terus turun ke bawah, di bagian selat Sunda itu pun demikian. Abad 17 pernah terjadi gempa, tapi sekarang tidak terjadi gempa kembali. Di pantai selatan Pulau Jawa juga memiliki potensi gempa. Pantai selatan Bali, Lombok, dan kemudian bergerak ke wilayah utara, utara Papua, terus kemudian utara Sulawesi, kemudian di sekitar utara Halmahera. Kadangkala kita sering fokus di bagian Indonesia, bagian barat, tapi sebetulnya kita pun memiliki potensi terjadinya gempa di Indonesia bagian tidur. Oke, artinya dari beberapa titik gempa yang sudah pernah terjadi di Indonesia, ini akan kembali terulang dan dengan kekuatan yang lebih besar, seperti itu? Ya, biasanya kami, para pesawat gempa, menyebutkan potensi gempa maksimum. Jadi potensi gempa maksimum, maksimum probable earthquakes. Nah, harapannya yang maksimum itu tidak terjadi, sebetulnya. Itu harapan kita semua ya. Kalau bisa gempanya tidak terjadi, itu harapan kita semua. Tetapi dalam bidang gempa bumi, kami meyakini bahwa gempa itu sebuah siklus. Jadi gempa yang pernah terjadi di masa lalu, untuk itu maka dalam riset gempa yang pertama kali harus dicari, eh dulu pernah kejadian atau enggak gitu ya. Kalau dulu pernah kejadian, maka sangat besar kemungkinan akan terjadi kembali di masa depan. Nah, kemudian terkait dengan kekuatan gempa atau magnitude gempa, kita sangat berharap bahwa yang maksimum probable earthquakes tersebut itu tidak terjadi. Walaupun untuk skenario, kita sering berpikir, oh udah kita bikin yang terburuk aja gitu ya. Tapi sebetulnya kita berharap bahwa yang maksimum tersebut itu tidak terjadi. Jadi kita, saya sering menganalogikan bahwa sekarang ini beberapa wilayah tersebut sedang mengumpulkan energi ataupun sedang menabung pada saat dia terkumpul, terakumulasi, tabungannya sudah besar, maka dilepaskan sebagai gempa. Tapi kan harapan kita pada saat dia terkumpul, itu lepasnya ya kecil-kecil gitu ya. Jangan dilepaskan tiba-tiba sebagai tadi magnitude maksimum, maksimum probable earthquakes. Keinginan kita itu dilepaskan tidak sebesar itu. Dan walaupun kita kemudian harus meningkatkan kewasbadaan, kita kemudian juga berharap bahwa gempanya tidak maksimum, kemudian dampaknya pun tidak merusak.